The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian STAR, Bina Warga GKI Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan melalui lilin kecil ini, mari kita berdoa Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firmanmu melalui lilin kecil ini, engkau tolong kami agar kami dapat mengerti apa yang ingin kau sampaikan kepada kami melalui lilin kecil ini Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin Tema lilin kecil hari ini, ikutlah aku Ayat emas untuk hari ini terambil dari Markus 2 ayat 14 Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah Cukai Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia Pada suatu hari dalam perjalanannya mengajar, Tuhan Yesus melewati rumah Cukai Ia melihat Lewi yang bekerja sebagai pemungut Cukai sedang duduk di rumah itu Adik-adik, pemungut Cukai adalah orang yang ditugaskan oleh negara untuk menarik pajak atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam kota Ketika berjumpa dengan Lewi, Tuhan Yesus berkata kepadanya Mari ikut aku Dan Lewi tidak bertanya atau menolak ajakan Tuhan Yesus Ia taat dan langsung mengikut Tuhan Yesus Lewi sangat bersuka cita Tuhan Yesus mau berbicara kepadanya Selama ini Lewi sebagai pemungut Cukai tidak disukai oleh orang-orang Lewi dan kawan-kawan pemungut Cukai yang lain dijauhi oleh masyarakat Karena walaupun ia seorang Yahudi, ia dianggap bekerja untuk Kaisar Roma Seorang pemungut Cukai seringkali memeras rakyat dan mengambil uang Cukai yang melebihi aturan atau bisa dikatakan mereka mencuri uang itu Lewi menjamu Tuhan Yesus di rumahnya Ia mengundang Tuhan Yesus dan murid-muridnya, juga teman-temannya yang dianggap sebagai orang berdosa oleh para ahli taurat dan orang farisi Perkataan Tuhan Yesus kepada Lewi Ikutlah aku Adalah ajakan dimana Tuhan Yesus mau mengampuni dosanya Bahkan menerima Lewi sebagai salah seorang muridnya Sungguh anugerah yang luar biasa Tuhan Yesus berikan kepada Lewi Dan juga kita orang berdosa Nah adik-adik, apa yang akan adik-adik lakukan bila Tuhan Yesus mengatakan kepada adik-adik Ikutlah aku Pastinya adik-adik akan menjawab ya Aku mau mengikut Yesus Mari kita berdoa Bapak di surga Walaupun kami orang berdosa Namun Tuhan mau mengajak kami untuk mengikutmu Tolong kami untuk tetap percaya dan setia mengikut Tuhan Yesus Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Amin I stand alone on the word of God The B-I-D-L-E Terima kasih.